Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya, salam setari rahayu, rahayu, rahayu Oke teman-teman, jadi saat ini saya berada di atas perbukitannya Di atas buah gunung Yang gunung ini berdekatan sekali dengan gunung Pucangan Yang dimana gunung Pucangan tersebut merupakan tempat kubur atau makam Dewi Kili Suci Seorang pertapa perempuan yang bertapa perawan Suci Bertapa sampai meninggal dan dimakamkan di atas atau di puncak gunung Pucangan Nah di kesempatan kali ini Ini kita mendapat informasi dari masyarakat Bahwa di gunung yang dinamakan gunung Mintoroko Ada seorang yang melakukan pertapaan ya Menghadap ke jurang Dan itu kita terima dari warga yang mengharap lahan di lokasi tersebut Dan untuk membuktikan kali ini kita akan langsung menuju ke lokasinya ya teman-teman Mudah-mudahan eksplor dan putaran kita kali ini sesuai dan lancar ya Kita langsung menuju ke lokasinya Iya di puncak gunung Kan katanya ada orang bertapa ya disana ya Gunung pertapaan Jadi untuk membuktikan ya karena kita mendapat kabar atau informasi dari warga Di gunung ini gunung apa namanya Gunung Mintoroko Gunung Mintoroko Gunung Mintoroko Ada orang bertapa Nah itu kan Benar kan Ya Benar Itu Kemarin ketemu di warung kopikan Disana ada orang bertapa Ini kita membuktikan Ternyata benar Masih bertapa disini Tapi gini Katanya kalau orang laku seperti ini kan butuh konsentrasi ya Kita jangan sampai mengusik ya Ini ada makam kuno Berarti ini bekas kerajaan ya Atau perkabungan di era-era kerajaan itu ya Itu banyak sekali ya botol-botol apa Loh Berarti banyak orang yang Ya laku ritual disini Nah itu kan Banyak berduaan Ini ini botol-botol minyak wangi ya Kan terkenal dengan apa ya Tempat pertapaan tuh Puncak Mintorogo Gunung Mintorogo Sesuatu yang Bisa bertapa disini Biasanya terkabul Ya mungkin Untuk umper dalam ilmu Dan sebelah ini tuh kan Ada makam lagi tuh Tapi ya Pesen ya Jangan sampai mengganggu orang itu Kita review dulu Sekitaran sini Jangan sampai mengganggu Ini makam yang lebih besar Ini masih lagi Ini masih lagi Dilimuti oleh kain putin Kalau ukurannya Ini bukan ukuran Orang-orang pada era sekarang Sangat panjang Dan juga Banyak Berdarah itu Batu nisannya Batunya Bukas minyak ya Mungkin ya Mungkin ya Mungkin Orang tadi Orang yang di belakang itu Orang yang bertapa itu Ini menghadap orang-orang Enggak Ini Bingung ya Di atas Di atas Mujurnya Enggak Baru ini Perdupaan Dupa-dupa Dupa-dupanya Baru Berarti Orang ini Kan ada Sekitar Orang lebih Satu minggu Katanya Bertapa Di sini Tidak bergerak Di situ Tidak bergerak Di atas Gunung Dan menghadap Ke jurang Kita mendekat Tapi Kita jaga Kesopanan Ya Intinya Boleh mengusik Dan mengganggu Intinya Jangan berisikan Ayo Kita 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 Lihat Gunung Intinya Jangan berisi Ini apa ini 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 Bekas 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 Bekasnya Baru 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 Orangnya Menghadap Ke Benar-benar Menghadap Ke jurang Pejurang Rambutnya Panjang Ya Rambutnya Panjang Ada Tua Ya Tua Ya Mungkin Dia itu Mencari Kena Kenan Atau Apa Atau Ya Orang Sedang Laku Lakon Yang Lakoni Ilmu Itu Ya lebih dekat pulang-pulang di mana takutnya mengganggu kita sampai di dekat lagi tapi itu ada ukuran seperti kepala tapi tanggungnya panjang seperti gajah mata ya kalau kiri-kanannya kan ada tulisan ini pandalisme atau gimana campuran tangan-tangan jahil ini ada coret-coretan yang mungkin di bawah jahil kalau yang ini ini era kerajaan kalau ukuran-ukuran ini mungkin lama jadi di depan kita ini ada seperti ukir-ukiran dan kita duga ukiran-ukiran ini adalah sang patih gajah mada atau pegawai yang meninggal dimakamkan disini jadi perkiraan kita demikian ya benar tidaknya kita tidak tahu cuma kita mengarah-ngarah mudah-mudahan tidak jauh dari kenyataan jadi kita ada di mana ya Pintorogo ya Pintorogo jadi Pintorogo itu adalah permintaan Rogo adalah raga raga ataupun nyawa gitu ya jadi di gunung ini adalah tempat pertapaan orang yang mungkin meminta umur panjang mungkin rekan-rekan ada yang bisa menjelaskan lagi kalau orang-orang dulu bertapa-pertapa dulu itu kan intinya bertapa di puncak-puncak gunung di tengah-tengah hutan tujuannya untuk bertapa sampai buksa jadi ingin buksa atau meninggal dunia di tempat pertapaan tersebut di usia uzur ya pada raga raja itu orang-orang sakti itu kan lebih memilih ya bertapa-bertapa di atas-atas gunung gitu kan tujuannya untuk apa? untuk muksa untuk mendekatkan diri pada sang pencipta sampai muksa gitu dan mungkin disini ya sebuah itu bisa dibilang ini tempat untuk dikenang diukirlah ini ada dugaan ini adalah Pateh Gacamata dan versi lain yang mengatakan ini adalah Pegawan Pintorogo yang bertapa disini sampai muksa gitu dan disebelah sana memang benar-benar kita ganggu gak ini kira-kira ada orang yang melakukan pertapaan disini yang sudah kurang lebih satu minggu katanya orang yang mengharap lahan disini kan mengetahui orang ini kan sudah satu minggu kan yang mungkin lebih ya mungkin lebih tidak berkara tapi masih hidup ya masih hidup ya masih hidup masih hidup iya itu punggunya digigit nyamut tapi ya namanya orang bertapa iya jadi raganya disini tapi ya ruhnya ya kemana kan gak tahu banyak semut loh kan banyak rang-rang loh dirubung seranggai iya dirubung seranggai tapi kok kuat ya mudah-mudahan dengan kehadiran kita belinya tidak terganggu ya karena tujuan kita kesini memang untuk membuktikan apakah memang benar ada orang bertapa ternyata benar masih disini masih melakukan pertapaan disini kan dan kita disuguhkan ya menghadap jurang kita disuguhkan dengan fenomena yang luar biasa ini di sebelah kanan dari orang yang bertapa itu ada ukiran dari batu ya dipahat mungkin ya disini dipahat dan berlumut yang juga langsung di jurang sana ini gimana ini kita sudah sampai ya kita sudah membuktikan gimana ini kita bertanya gak mungkin ya takutnya mengganggu kita salam saja kita salam saja salam saja ya kami pamit Assalamualaikum rahayu 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 ya inilah suah bukti atau izin kita ya kita sudah uluk salam karena beliau lebih dulu hadir atau ada di tempat ini kita sebagai tamu ya alangkah baiknya sebagai tamu itu harus punya unggah-ungguh gitu ya walaupun tah kita gak sempat ngobrol dengan beliau tapi kita sudah uluk salam atau permisi gitu ya geser kan kita kembali ke sana takutnya semakin lama kita disini mengganggu konsentrasi ya yang apa yang dilakukan beliau nya kita geser coba review di tempat lain karena disini katanya ada bekas apa ya perkampungan kuno dibuktikan dengan banyak sekali ya temuan pecah-pecahan apa namanya batu batakuna ya fragment-fragment juga disini banyak sekali dan terutama disini ada makam misterius yang kita sendiri tidak tahu ini makam siapa ya yang ukurannya juga sangat panjang tentunya tidak sewajarnya makam-makam pada zaman sekarang atau era sekarang dan terbuat dari dikelilingi oleh batu batu apa namanya batakuna ya untuk sebagai pembatas dari makam tersebut dan sekitar sini katanya dulu adalah permukiman kuno pada era kerajaan entah itu kerajaan majapahit atau sebelum majapahit kita sendiri kurang paham misalkan luar biasa sekali ya teman-teman dan benar-benar kejadian yang di luar nalar serta di era sekarang mungkin orang tidak percaya apakah masih ada ya orang bertapa di zaman-zaman modern dan seperti ini tersetujuannya apa tapi kan tanah jawa sendiri kan masih punya cerita misteri mistis yang kita sebagai generasi kita patutlah untuk melestarikan jejak peradaban dan leluhur kita meng ahli tirakat ahli bertapa karena di pulau jawa sendiri terkenal dengan kerajaan besar yaitu kerajaan majapahit yang dimana dulu banyak sekali pendekar sakti dan orang-orang sakti yang mungkin sampai sekarang pun masih punya keturunan hingga sampai saat ini oke ya teman-teman ya mungkin itu saja video yang mau kita sajikan dalam tayangan kali ini yang mohon maaf apabila ada kesalahan baik itu dalam narasi yang kami sampaikan ya ataupun tayangan dalam video kali ini ya karena sebagai manusia biasa tentunya kami tidak lupu dari salah hilaf maupun lupa mudah-mudahan tayangan dalam video kali ini bisa menambah wawasan kita dan menjadikan hiburan ya teman-teman harap dijadikan maklum ya setelah kiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton